Sepasang pedang iblis, jilip 15. Namun nirahai yang memiliki tingkatan lebih tinggi bersikap tenang-tenang saja. Dari kedua tangan lawan di kanan-kirinya, menerobos tenaga sinkang yang kuat sekali melalui kedua lengannya yang terkembang. Wanita cerdik ini tidak melawan sehingga kedua lawannya terkejut dan heran, tiba-tiba mereka tersentak kaget ketika ada tenaga amat kuat menahan dorongan sinkang mereka. Sejenak kedua orang itu mengerahkan semangat dan tenaga dalam dan ketika mereka melihat betapa wanita itu kelihatannya enak-enak saja tanpa mengerahkan tenaga, barulah mereka sadar bahwa mereka kena diakali. Kiranya lawan mereka itu sengaja mempertemukan kedua tenaga sakti dari kanan-kiri sehingga Sae Chulomo dan Chie Keng bertanding sendiri, saling dorong dengan tenaga sinkang melalui tubuh si wanita berkerudung yang seolah-olah hanya menyediakan dirinya menjadi arna pertandingan sambil menonton senaknya. Mereka sadar dan cepat hendak menarik tenaga sakti mereka, namun terlambat karena pada saat itu Nirahai sudah menggunakan tenaganya sendiri, menggunakan kesempatan selagi kedua orang saling dorong sehingga tenaga sinkang mereka terpusat. Kemudian mereka menarik kembali tenaga ketika sadar bahwa sesungguhnya mereka itu saling gempur antara saudara sendiri. Ketika kedua orang kakek itu menarik kembali tenaga sinkang, saat itulah Nirahai menyerang mereka dengan tenaga sakti yang amat dasyat. Cukup, rebahlah. Sae Chulomo dan Lui Hang Sinci yang Chie Keng tak dapat mempertahankan diri lagi, begitu Nirahai menarik kedua lengannya mereka roboh dan biarpun mereka sudah berusaha sekuatnya untuk tidak terguling, tetap saja mereka jatuh berlutut dan cepat memejamkan mati sambil mengatur pernafasan. Tenaga sinkang mereka sendiri yang tadi mereka tarik telah menghantam dada mereka karena didorong oleh tenaga wanita berkerudung itu, membuat dada terasa sakit dan pernafasan menjadi sesat. Yang membuat mereka heran dan bingung adalah keadaan lengan kanan mereka yang menjadi lumpuh seolah-olah tulang pundak lengan dalam keadaan terkunci, sama sekali tidak dapat digerakkan. Wisiang, bantulah kedua orang suhengmu itu. Kau totok jalan darah Hang Huyat di pundak kanan mereka masing-masing dua kali, Nirahai berkata kepada Teng Wisiang yang berdiri menonton pertandingan tadi penuh kagum. Ia mengangguk, menghampiri kedua orang suhengnya dan tanpa ragu-ragu menotok belakang pundak kanan mereka dua kali seperti yang diperintahkan wanita berkerudung itu. Begitu terkena totokan dua kali, jalan darah mereka normal kembali dan lengan kanan dapat digerakkan. Kini kedua orang kakek itu benar-benar tunduk dan merasa yakin bahwa wanita berkerudung itu benar-benar memiliki ilmu kepandayan yang amat luar biasa. Timbul rasa kagum dan suka di hati mereka untuk mengangkatnya menjadi ketua, karena dengan ketua sehebat ini, Tian Leong Pang pasti akan menjadi sebuah perkumpulan yang kuat dan terpandang. Maka mereka lalu berlutut di depan Nirahai sambil berkata, Pangcu, terdengar sorak-sorai dari para anggota yang kini sudah pula berlutut menghadap si wanita berkerudung yang tersenyum di balik kerudungnya. Nirahai mengangkat kedua lengan ke atas dan suara sorakan itu terhenti. Keadaan menjadi sunyi dan semua orang mendengarkan ucapan dari balik kerudung, ucapan yang halus merdu namun berwibawa. Mulai saat ini Tian Leong Pang di bawah pimpinanku harus menjadi perkumpulan yang kuat, dihormati dan disegani di seluruh dunia Kang O. Untuk dapat menjadi kuat, kalian semua harus menggembeleng diri dan mempertinggi tingkat ilmu silat yang akan kuajarkan kepada kalian semua, sesuai dengan tingkat masing-masing. Untuk menjadi perkumpulan yang disegani, Tian Leong Pang harus menunjukkan kegagahan dan kekuatannya menundukan semua pihak yang menentang kita, dan untuk dapat dihormati, Tian Leong Pang harus bersih daripada segala perbuatan yang jahat. Tidak boleh ada penyelewengan lagi, tidak boleh ada perampokan, penindasan dan lain perbuatan jahat lagi. Semua perbuatan yang dilakukan oleh anggota, harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang akan kuadakan. Setiap pelanggar akan menerima hukuman berat. Mendengar perintah pertama yang keluar dari mulut wanita berkerudung itu, diam-diam Sai Chulomo dan Lui Hang Sin Chiang Chiang menjadi girang sekali. Sai Chulomo demikian kagum dan gembiranya sehingga ia mengangkat tangan kanan ke atas sambil berteriak, Hidup Pangcu kita. Semua anggota juga terteguan mendengar perintah tadi, tentu saja yang biasanya mengumbar nafsu, diam-diam menjadi gentar dan khawatir kalau-kalau dia akan mengalami nasib sial dan dihukum seperti para pimpinan mereka yang kini masih menggelepak di situ menjadi mayat. Maka, mendengar seruan Sai Chulomo, serentak semua anggota berteriak, Hidup Pangcu bahkan mereka yang tadinya suka mengandalkan nama besar Tian Leong Pang untuk melakukan penindasan dan perbuatan-perbuatan jahat, berteriak paling keras. Sekarang singkirkan dan urus jenazah mereka ini baik-baik, kuburkan sebagaimana mestinya. Sai Chulomo, Lui Hang Sin Chiang Chiang, Heng, mulai sekarang kalian berdua kuangkat menjadi pembantu-pembantuku, sedangkan Teng Wixiang, sesuai dengan kehendaknya sendiri menjadi pelayanku yang paling ku percaya. Mari kita masuk dan merundingkan segala urusan mengenai Tian Leong Pang. Aku ingin mendengar hal apa saja yang dihadapi Tian Leong Pang saat ini. Mirahai diiringkan oleh tiga orang pembantunya memasuki gedung menuju ke ruangan dalam. Tak seorang pun pelayan diizinkan masuk ketika empat orang ini mengadakan perundingan, sedangkan para anak buah Tian Leong Pang sibuk mengurus mayat-mayat yang bergelimpangan di ruangan tadi. Mereka, juga para pelayan, saling berbisik membicarakan ketua partai yang penuh rahasia itu. Mirahai dengan tenang mendengarkan pelaporan tiga orang pembantunya mengenai keadaan Tian Leong Pang. Segala macam urusan mengenai perkumpulan ini diceritakan oleh Sai Chulomo dan Lui Hang Xin Chiang Chie Kang, sedangkan Teng Wixiang yang duduk di dekat mirahai hanya mendengarkan dan bersikap sebagai seorang pelayan. Tiga perkumpulan yang menentang kita mudah dibereskan. Aku akan mendatangi mereka dan menundukan mereka. Hal-hal lain dijalankan seperti biasa, akan tetapi harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang akan kuadakan. Hanya satu hal yang mengherankan hatiku. Kau tadi menceritakan tentang usaha Tian Leong Pang yang gagal dalam memperebutkan seorang anak bernama Da Bun Beng. Benarkah utusan kita itu dikalahkan oleh pendekar si Luman dan anak itu akhirnya dibawa oleh Siao Lam Hwa Sio Tokoh Siao Ling Pai? Benar, Pang Chu, jawab Sai Chulomo. Mirahai mengerutkan keningnya. Anak ini. Gak bun Beng, ada hubungan apakah dengan Tian Leong Pang sehingga perkumpulan kita harus berusaha merebutnya? Sai Chulomo menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya yang seperti jenggot singa itu. Maaf, Pang Chu. Sesungguhnya, dengan perkumpulan kita tak ada hubungan apa-apa, dan mendiang ketua kami hanya memenuhi permintaan saya, karena sesungguhnya sayalah yang mempunyai hubungan dengan anak itu. Anak itu masih cucu keponakan saya sendiri. Hem, begitukah? Coba jelaskan, siapa sebenarnya anak itu, dia anak siapa dan bagaimana hubungannya denganmu, Unomo? Kalau kuanggap penting, percayalah, aku yang akan mendapatkannya untukmu. Tentang pendekar si Luman, jangan khawatir, aku akan dapat menghadapinya. Bahkan Wisiang sendiri diam-diam menjadi kaget mendengar ini. Berani menentang pendekar si Luman? Benarkah ketua yang baru ini memiliki kesaktian yang demikian hebat sehingga berani menentang pendekar si Luman? Baru mendengar cerita para anggota Tian Liong Pang tentang pendekar si Luman yang bisa Tian Hoa, merubah diri, menjadi raksasa dan menjadi setan tanpa kepala saja sudah membuat semua orang gagah di Tian Liong Pang ngeri dan seram. Sai Chu Lomo dan Chie Kang juga kaget dan sambil memandang wajah yang tertutup kerudung itu, Sai Chu Lomo menjawab, Dia adalah putra dari keponakan saya yang bernama Bok Him, murid Xiao Lim Pai. Hem, Bok Him yang berjuluk di Kiam, seorang di antara Kang Lam Sam Eng. Betul, Pang Chu, jawab Sai Chu Lomo makin kagum dan terheran bagaimana wanita berkerudung ini agaknya tahu akan segala hal dan mengenal semua orang. Maka dia tidak menyembunyikan dirinya lagi dan menyambung, saya dahulu bernama Bok To An Kok, Bok Him adalah anak tunggal adikku. Akan tetapi agaknya Mirahai tidak mempedulikannya dan seperti orang melamun karena mengingat, lalu berkata, dan bocah itu sedap. Hem, tentu anak dari Kang Tau Kwe I gak kelihat si setan botak. Tiga orang tokoh Tian Liong Pang itu terbelalak, makin heran dan kagum. Sai Chu Lomo berteriak, bagaimana Pang Chu dapat mengetahuinya? Mirahai memandangnya. Aku tahu, dan gak kelihat yang memperkosa Bok Kim hingga wanita itu dihukum di Siau Lim Pai, kemudian melahirkan anak dan, mereka berdua kemudian saling bunuh. Hem, jadi engkau ingin mengambil cucu keponakanmu itu, Sai Chu Lomo? Apa perlunya? Anak itu adalah keturunan gak kelihat, datuk kaum sesat. Sai Chu Lomo menarik napas panjang. Betapapun juga, dia adalah cucu keponakan saya, Pang Chu. Mirahai mengangguk, baiklah, urusan anak itu kita tunda dulu saja. Aku tidak ingin melibatkan Tian Liong Pang hanya karena urusan keturunan gak kelihat. Betapapun juga, kalau engkau mendengar di mana adanya bocah itu sekarang dan jika ada kemungkinan merebutnya, aku suka membantumu. Tahukah engkau di mana dia itu sekarang? Dia menjadi murid di Siau Lim Pai. Mirahai menggeleng kepala. Kalau di Siau Lim Pai, kita tidak dapat berbuat sesuatu, Lomo. Ibu anak itu adalah murid Siau Lim Pai, sudah semestinya kalau anaknya menjadi murid Siau Lim Pai pula. Jangan mengira bahwa aku takut menghadapi Siau Lim Pai, akan tetapi apa perlunya kita menyeret perkumpulan menjadi musuh Siau Lim Pai yang amat kuat hanya karena memperebutkan seorang anak, apalagi anak keturunan seorang seperti Galiat. Diam-diam Sai Chu Lomo harus membenarkan pendapat Pang Chu-nya ini. Tiba-tiba ia mengangkat kepala dan berkata, Pang Chu, maaf, hati saya akan selalu gelisah kalau tidak menyatakannya sekarang. Kalau tidak keliru menduga, saya dapat mengenal siapa kiranya Pang Chu. Mirahai menoleh ke arah Chie Keng dan bertanya, bagaimana dengan engkau, Lui Hang Sin Chiang Chie Keng? Apakah engkau pun dapat menduga siapa aku? Chie Keng terkejut. Dia pun sedang berpikir-pikir. Kalau wanita berkerudung itu tidak memperlihatkan sikap mengenal semua orang, bahkan mengetahui segala hal yang bagi banyak tokoh Keng Ong merupakan rahasia, Maka di dunia ini kiranya hanya ada seorang saja wanita seperti itu, akan tetapi diam-diam dia terkejut dan tidak percaya bahwa Pang Chu-nya yang baru adalah orang itu. Kini dia makin gugup mendengar pertanyaan itu dan menjawab, Saya, saya hanya menduga-duga akan tetapi tidak berani memastikannya. Pribadi Pang Chu penuh rahasia, sukar untuk diduga. Mirahai tersenyum di balik kerudungnya. Saya Chulomo, aku dapat menjenguk isi hatimu. Dugaanmu itu agaknya tidak keliru. Engkau dan Chiang Keng telah kuangkat menjadi pembantu-pembantuku yang setia dan boleh dipercaya, Sedangkan Whis yang menjadi pelayan dan pengawalku. Hanya kalian bertiga sajalah yang boleh mengetahui siapa sebenarnya aku. Akan tetapi, kalau sampai seorang di antara kalian berani membocorkan rahasiaku, tanganku sendiri yang akan membunuhnya. Nah, agar hati kalian tidak ragu-ragu lagi, kalian boleh mengenalku. Berkata demikian, wanita berkerudung itu membuka kerudungnya, dan tampaklah wajahnya yang cantik jelita, wajah Putri Kaisar Manchu. Putri Nirahai yang pernah menggemparkan seluruh dunia Kang Ou sebagai pemimpin pasukan-pasukan pemerintah yang membasmi para pemerontak. Tiga orang tokoh Tianlong Pang itu belum pernah bertemu muka sendiri dengan Nirahai, Akan tetapi nama besar putri ini sudah lama mereka dengar. Kini mendapat kenyataan bahwa yang menjadi ketua mereka adalah putri yang terkenal itu, yang berdiri dengan cantik dan agungnya, dengan sepasang metu yang amat berwibawa memandang kepada mereka dengan mulut yang berbentuk indah itu tersenyum halus, mereka serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan Nirahai. Harap paduka suka mengampunkan hamba sekalian yang tidak mengenal putri yang mulia, kata Sayechulomo mewakili saudara-saudaranya. Bangunlah kalian tiba-tiba Nirahai membentak. Ketika mereka dengan kaget bangkit berdiri memandang, Nirahai telah memakai lagi kerudungnya, menutupi mukanya yang cantik, dan kini dari sepasang lubang di depan kerudung, matanya memandang marah. Mulai saat ini, sekali-kali kalian tidak boleh menyebutku putri dan jangan bocorkan rahasia ini. Aku adalah Pangcu, ketua, Tian Leong Pang dan kalian sebut saja aku Pangcu. Nah, mari duduk dan melanjutkan perundingan demi kemajuan perkumpulan kita. Demikianlah, semenjak hari itu, Nirahai menjadi ketua Tian Leong Pang. Kecuali tiga orang pembantunya itu, tidak seorang pun di antara para anggota Tian Leong Pang mengetahui bahwa ketua mereka yang selalu menyembunyikan muka di belakang kerudung, yang diliputi penuh rahasia, yang memiliki ilmu kepandayan hebat seperti iblis, sebenarnya adalah putri Nirahai yang dahulu amat terkenal itu. Nirahai menurunkan beberapa macam ilmu silat kepada tiga orang pembantunya sehingga dalam waktu dua tahun saja, Syai Chulomo, Lui Hang Xin Chiang Chie Kang, dan Cheng Wixiang telah memperoleh kemajuan yang amat hebat, tingkat mereka naik jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, akan tetapi watak mereka pun merubah, penuh rahasia seperti watak ketua mereka. Para anak buah Tian Leong Pang juga dilatih ilmu silat oleh tiga orang tokoh ini sehingga pasukan Tian Leong Pang kini menjadi pasukan yang hebat, setiap orang anggotanya memiliki kepandayan tinggi. Seperti telah diceritakan di bagian depan, tadinya Nirahai menitipkan putrinya, Milana, kepada pangeran jenghan di kerajaan Mongol. Selama membangun dan memperkuat Tian Leong Pang beberapa tahun, dia meninggalkan putrinya itu dan hanya kira-kira sebulan sekali dia pergi ke Mongol mengunjungi putrinya. Milana sama sekali tidak tahu bahwa ibunya adalah ketua Tian Leong Pang yang amat terkenal itu. Setelah Nirahai mengajaknya ke Tian Leong Pang anak perempuan ini baru tahu bahwa ibunya adalah wanita berkerudung, ketua Tian Leong Pang yang menggemparkan dunia Kang Ou. Dengan hati penuh kebanggaan namun juga kedukaan, kini Milana juga tahu bahwa ayahnya adalah pendekar siluman, cucu dari Pulau Es yang agaknya berselisih paham dengan ibunya sehingga ayah bundanya itu saling berpisah, bahkan timbul gejala saling bertentangan. Pertemuannya dengan suaminya, Sumahon, mendatangkan rasa duka yang hebat di hati Nirahai. Dia adalah seorang putri kaisar, seorang wanita yang mempunyai harga diri tinggi sekali. Betapapun besar cinta kasihnya kepada Sumahon, namun sikap suaminya itu membuatnya berduka. Ia tidak mau menyembah-nyembah minta di bawah, sungguh rasa rindunya kadang-kadang menyesak di dada. Dia ingin memperlihatkan bahwa kalau Sumahon tidak membutuhkan dia, dia pun tidak akan merangkak-rangkak mengejar suaminya. Keangkuhan ini membuat dia amat menderita, membuat cintanya kadang-kadang berubah menjadi kebencian, membuat dia ingin menandingi kebesaran suaminya, menandingi kepandainya. Dalam dua kali pertemuannya dengan Sumahon, yang pertama ketika tokoh-tokoh Kang Ou memperebutkan rahasia pusaka di Sungai Wong Ho, kedua baru-baru ini, Nirahai maklum bahwa dalam ilmu kesaktian dia masih belum mampu menandingi Sumahon. Biarpun perkumpulan Tian Leong Pang kini menjadi amat kuat dan agaknya para pembantu dan anak buahnya tidak kalah hebat oleh anak buah Pulau Es, namun kalau dia sendiri tidak mampu menandingi Sumahon, semua akan sia-sia belaka. Tidak ada seorang pundit Tian Leong Pang yang akan kuat bertanding dengan Sumahon, maka dia harus mempertinggi ilmu-ilmunya. Terutama sekali Nirahai ingin melihat putrinya, Milana menjadi seorang yang lebih pandai daripadanya. Keinginan untuk menjadi seorang yang lebih sakti dari Sumahon inilah yang membuat Nirahai melakukan hal-hal yang amat berani, diantaranya ialah menculik tokoh-tokoh Kang Ou, ketua-ketua perkumpulan silat yang diundang, atau kalau tidak mau dipaksa mengunjungi Tian Leong Pang. Untuk apa? Sebaiknya kita sekarang mengikuti perjalanan Bapun Beng yang sedang mengunjungi Tian Leong Pang dengan mengikuti bayangan dua orang tokoh Tian Leong Pang dengan hati-hati karena dia maklum bahwa kedua orang itu sedang memancingnya untuk memasuki markas besar perkumpulan yang terkenal itu. Markas Tian Leong Pang yang menjadi pusat perkumpulan itu merupakan sekumpulan bangunan besar, dikelilingi oleh dinding batu yang tingginya dua kali tinggi manusia. Di tempat ujung dinding temboknya terdapat tempat di mana tampak penjaga yang melakukan penjagaan siang malam sehingga sarang perkumpulan itu seperti benteng tentara saja. Pintu gerbang yang lebar terbuat dari kayu tebal berlapis besi, dijaga pula oleh selosin orang. Pintu gerbang terbuka ketika dua orang tokoh Tian Leong Pang tiba di situ, akan tetapi begitu kedua orang itu masuk melalui pintu gerbang, daun pintu tertutup kembali dari dalam. Bum Beng memeriksa keadaan pintu gerbang yang amat kuat dan dinding tembok yang tinggi. Ia tersenyum. Agaknya, orang-orang Tian Leong Pang itu terlalu memandang rendah kepadanya. Apa artinya dinding tembok setinggi itu baginya? Lebih tinggi lagi pun gak akan mampu melompatinya. Dia maklum bahwa mereka tentu sudah menantinya, akan tetapi dia tidak takut. Dia harus memasuki sarang Tian Leong Pang, menolong ketua Bu Tong Pai, mungkin menolong banyak orang lagi yang terculik dan menjadi tawanan di tempat itu. Pula, dia sudah mengambil keputusan bulat untuk menemui ketua Tian Leong Pang dan menegurnya agar tidak melakukan penculikan-penculikan. Dia maklum bahwa orang-orang Tian Leong Pang amat lihai, apalagi ketuanya yang pernah ia lihat di pulau sungai Wong Ho beberapa tahun yang lalu. Ia masih bergidi kalau teringat akan wanita berkerudung yang amat lihai itu. Akan tetapi kepandainya sekarang tidak seperti dahulu. Kini dia telah dewasa dan berilmu tinggi, kalau dia tidak menentang perbuatan sewenang-wenang ini, untuk apa dia mempelajari ilmu sampai bertahun-tahun. Pula, dia teringat betapa tokoh wanita Tian Leong Pang dahulu bersikap baik kepadanya, dan rata-rata orang Tian Leong Pang tidaklah seganas orang pulau neraka. Selain kenyataan itu, juga dalam perjalanannya dia tidak pernah mendengar Tian Leong Pang sebagai perkumpulan orang jahat, tidak pernah melakukan kejahatan. Kalau sekarang mereka menculik ketua-ketua perkumpulan dan tokoh-tokoh Kang Ong tentu ada rahasia di balik perbuatan mereka itu dan dia harus membongkar rahasia itu dan berusaha menghentikan perbuatan mereka. Akan tetapi Bundeng bukan seorang yang sembrono. Dia maklum bahwa meloncat begitu saja pada siang hari itu merupakan perbuatan yang amat berbahaya. Tidak, dia tidak berani bersikap sembarangan. Maka dia mundur kembali dan mengintai dari jauh, menanti sampai malam tiba karena dia mengambil keputusan untuk memasuki sarang naga itu setelah hari menjadi gelap. Setelah hari berganti malam, Bundeng berindap-indap mendekati dinding yang mengurung sarang Tian Leong Pang. Ia sudah memilih bagian kiri di ujung sebelah kiri pintu gerbang untuk meloncat masuk. Tiba-tiba ia mendengar suara gemereng dan tambur di sebelah dalam. Ia berhenti di bawah dinding dan mendengarkan penuh perhatian. Apakah sedang Tian Leong Pang mengadakan pesta? HMM, bukan, bantah hatinya. Tambur dan gemereng itu dipukul seperti kalau dipergunakan untuk mengiringi orang bermain silat. Agaknya mereka sedang berlatih silat. Dia tidak akan merasa heran kalau mereka telah siap menantinya, bahkan dia menduga bahwa tentu gerak-geriknya sejak tadi telah diintai. Namun dia tidak peduli. Sekarang atau tidak akan terlambat. Dengan gerakan indah bunbeng meloncat. Tubuhnya melayang ke atas dan kedua kakinya hingga di atas dua ujung tombak, gerakannya amat ringan seolah-olah seekor burung Garuda yang besar. Ia merasa heran sekali karena tidak ada anak panah atau senjata orang menyambutnya. Di bawah tidak tampak orang menjaga, hanya tampak genteng bangunan-bangunan dan tampak sinar penerangan yang besar, terutama di depan sebuah bangunan terbesar di situ. Tampak pula orang-orang hilir mudik, akan tetapi tidak ada yang menengok. Seakan-akan mereka itu hanya orang-orang dusun yang tidak paham ilmu silat dan tidak tahu akan kedatangannya. Bunbeng merasa penasaran. Apakah pihak Tian Leong Pang menganggap dia begitu rendah sehingga tidak pantas untuk menjaga dan menghebohkan kedatangannya? Ia melayang turun dari tembok hingga di atas genteng, kemudian melayang turun pula ke bagian samping bangunan besar yang agaknya saat itu menjadi pusat keramaian. Akan tetapi begitu kakinya menginjak tanah, tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang kakek yang berkata tenang. Selamat datang, Siau Hiap dari Siau Lim Pai. Biarpun caramu masuk tidak selayaknya, namun mengingat bahwa Siau Hiap adalah seorang murid Siau Lim Pai, Pangcu kami mempersilahkan Siau Hiap untuk duduk sebagai tamu menonton pertunjukan kami. Kami menerima Siau Hiap sebagai seorang tamu yang terhormat, ataukah Siau Hiap lebih suka dianggap sebagai seorang pencuri yang rendah? Bun Beng memandang orang itu yang ternyata adalah seorang kakek berkepala gundul, berjenggot dan berkumis, pakaiannya seperti seorang sastrawan, usianya kurang lebih 60 tahun, suaranya tinggi nyaring akan tetapi sikapnya halus dan seperti orang lemah. Mendengar ucapan itu, Bun Beng tersenyum. Terserah kepada Tian Leong Pang akan menganggap aku sebagai apa. Akan tetapi karena aku ingin bertemu dengan Pangcu kalian, dan melihat betapa aku disambut sebagai tamu, biarlah aku menerima sambutan ini. Kalau begitu, silakan Siau Hiap kata kakek itu. Bun Beng berjalan dengan sikap tenang menuju ke ruangan depan bangunan besar diiringkan oleh kakek gundul. Kini mengertilah dia mengapa dia tidak disambut sebagai musuh dan tidak diserang. Kiranya Tian Leong Pang agaknya merasa enggan bermusuhan dengan Siau Lim Pai, dan hanya karena memandang Siau Lim Pai maka dia disambut dengan manis budi. Dia mengerti bahwa andai kata kedua orang tokoh yang menawan ketua Butong Pai tadi tidak mengenal dasar ilmu silat Siau Lim Pai yang ia miliki dan tidak melaporkan bahwa dia seorang murid Siau Lim Pai, tentu penyambutan mereka akan lain sekali. Ketika kakek gundul itu mengajaknya memasuki ruangan depan yang luas dan diterangi banyak lampu gantung besar, dia cepat melayangkan pandang matanya menyapu keadaan di situ. Ruangan itu luas sekali dan terdapat anak tangga di sebelah dalam. Di atas anak tangga itu terdapat ruangan lain dan tampaklah seorang wanita berkerudung duduk di atas sebuah kursi besar yang lantainya ditilami kulit seekor biruang. Wanita berkerudung yang dikenalnya sebagai ketua Tian Leong Pang yang dahulu pernah datang ke sungai Wong Ho itu duduk dengan sikap tenang, kedua kakinya menginjak kepala biruang yang berada di bawah kursinya. Di sebelah kanan wanita ini duduk seorang kakek yang mukanya seperti seekor singa, kursinya agak kecil dibandingkan dengan kursi si wanita berkerudung. Di sebelah kanan agak belakang ketua Tian Leong Pang ini berdiri seorang wanita cantik yang dikenal pula oleh Bun Beng sebagai wanita yang dahulu mewakili Tian Leong Pang di sungai Wong Ho. Sedangkan di belakang, agak mundur, berdiri seorang wanita lain yang juga cantik, pakaiannya seperti wanita lihai yang berdiri di sebelah kanan ketua itu. Silakan duduk di sini, siau hiap, kata kakek gundul sambil mempersilahkan Bun Beng duduk di atas kursi dekat anak tangga. Akan tetapi Bun Beng tidak segera duduk, hanya berdiri dengan terheran-heran memandang ke arah para tamu yang duduk menghadap ke arah ketua, dengan kursi-kursi yang diatur setengah lingkaran mengurung ruangan di bawah anak tangga, sedangkan para penabuh tambur dan gembreng berdiri paling ujung. Dia tidak peduli dan tidak melihat betapa ketua Tian Leong Pang sama sekali tidak mengacuhkannya, akan tetapi dapat dibayangkan betapa heran hatinya ketika ia melihat Tang Lo Jin, ketua Bu Tong Pai yang akan ditolongnya itu, duduk pula di antara para tamu dengan sikap tenang dan sama sekali tidak menoleh kepadanya. Mengapa orang itu seperti tidak mengenalinya? Mustahil kalau tidak mengenal atau tidak tahu bahwa kedatangannya untuk menolong ketua itu. Atau pura-pura tidak kenal? Ah, ini pun tidak mungkin. Bukankah dua orang tokoh Tian Leong Pang sudah tahu betapa di tengah jalan dia berusaha menolong ketua Bu Tong Pai itu? Tentu hal ini sudah dilaporkannya pula kepada ketua Tian Leong Pang. Apa perlunya lagi ketua Bu Tong Pai berpura-pura? Dia pun tidak mau berpura-pura karena hal ini berarti bahwa dia takut, maka dia lalu menghampiri ketua Bu Tong Pai dan menegur. Ang lo Tian Pua, engkau baik-baik saja kah? Kakek itu memandangnya akan tetapi sinar matanya seperti tidak mengenalnya sama sekali. Dia hanya mengangguk tanpa menjawab. Bun Beng menjadi penasaran sekali. Mengapa ketua Bu Tong Pai bersikap seperti ini? Padahal susah payah ia berusaha menolongnya dan di jalan tadi sikapnya tidak sedingin ini. Loh Tian Pua, apakah kau lupa kepadaku ia menegur lagi? Kakek itu kembali memandangnya dengan sikap tidak acuh, lalu menjawab dengan suara ragu-ragu, Siapakah? Maaf, aku tidak mengenalmu. Setelah berkata demikian kakek ini kembali membuang muka menonton dua orang yang sedang bertanding di bawah anak tangga, memandang penuh perhatian seperti yang dilakukan oleh semua orang yang duduk di situ. Makin heran Bun Beng ketika melihat betapa para tamu yang sebagian besar terdiri dari kakek-kakek yang kelihatannya berilmu tinggi itu sama sekali tidak menoleh kepadanya, seolah-olah dia hanya seekor lalat saja. Dengan hati mengkal Bun Beng lalu duduk di atas kursi yang ditunjuk oleh kakek Gundul. Kakek ini pun duduk di atas sebuah kursi di sebelah kanan Bun Beng. Seorang pelayan datang menyuguhkan arak kepada Bun Beng, akan tetapi pemuda ini menolak dan menyuruh taruh arak dengan guci dan cawannya di atas meja. Pelayan itu lalu memenuhi meja di depan kakek Gundul dan Bun Beng dengan hidangan-hidangan seperti yang memenuhi meja-meja lain pula. Kini Bun Beng memperhatikan para tamu yang duduk di situ. Ada belasan orang, tepatnya 14 orang tamu yang melihat sikapnya adalah orang-orang yang berkepandayan tinggi, akan tetapi sikap mereka dingin dan tak acuh seperti sikap ketua Butong Pai. Di depan mereka ini pun terdapat meja penuh makanan dan mereka semua menonton pertandingan sambil makan minum. Di belakang para tamu duduk pula banyak orang dan di antara mereka Bun Beng mengenal dua orang tokoh yang pernah dilawannya siang tadi, yaitu mereka yang menculik ketua Butong Pai. Sedangkan di belakang rombongan yang duduk ini, yang jumlahnya juga belasan orang, nampak puluhan orang berdiri menonton. Sepasang kakek kembar yang liai dan yang menggotong kerangkeng ketua Butong Pai tampak di antara mereka yang berdiri. Diam-diam Bun Beng menduga-duga dan dia terkejut. Agaknya sepasang kakek kembar itu adalah anggota-anggota rendahan saja, sedang kakek muka tengkorak dan pemuda tampan adalah anggota yang lebih tinggi. Kakek gundul yang duduk di sebelahnya, yang tadi menyambutnya ketika baru datang, tentu lebih tinggi kedudukannya, apalagi kakek muka singa dan wanita cantik yang duduk dan berdiri di dekat ketua Tian Liong Pang. Kalau sepasang kakek kembar yang demikian lihai itu saja menjadi anggota rendahan, dapat dibayangkan betapa lihai kakek gundul di sebelahnya ini, apalagi kakek muka singa dan lebih-lebih ketuanya. Bun Beng bersikap hati-hati. Ia tidak mau bergerak, hendak melihat perkembangannya karena dia sungguh-sungguh bingung dan terheran-heran Mengapa Ang Lojin yang tadinya diculik sekarang menjadi tamu dan bersikap tidak mengenalnya? Kini Bun Beng mulai memperhatikan dua orang yang bertanding dan kembali dia tercengang. Yang bertanding dengan golok dan pedang itu bukanlah orang-orang sembarangan. Laki-laki berusia 40 tahun yang berkepala besar dan bersenjata golok itu memiliki ilmu golok yang amat hebat, sedangkan kakek kurus yang usianya tentu sudah 50 tahun lebih itu memiliki ilmu pedang yang amat tinggi pula. Diam-diam ia menonton dan mencurahkan perhatiannya. Bun Beng banyak mengenal ilmu silat, bahkan dahulu gurunya yang pertama, Sio Mlam Hwasio, telah membuka rahasia tentang dasar-dasar gerakan ilmu silat-ilmu silat tinggi yang dimiliki oleh partai-partai besar. Maka setelah menonton belasan jurus, Bun Beng mengenal bahwa si pemain golok itu tentulah seorang tokoh Sintupang, perkumpulan golok sakti, yang amat terkenal karena kehebatan ilmu golok mereka, sedangkan si pemain pedang itu tidak salah lagi tentulah seorang tokoh besar dari Hoa San Pai karena ilmu pedang yang dimainkannya tidak salah lagi adalah Hoa San Kiam Sud. Dia menjadi heran buka min. Mengapa dua orang tokoh dari Sintupang dan Hoa San Pai bertanding di tempat ini? Dan selain ditonton oleh banyak tamu dan orang-orang Tian Liyong Pang sambil makan minum, juga diiringi tambur dan gembreng. Pertandingan itu berjalan dengan seru dan jelas tampak betapa tokoh Sintupang mulai terdersak, bahkan pundaknya telah terluka gorsan pedang. Kalau semua tamu memandang dengan sikap dingin, demikian pula para tokoh Tian Liyong Pang, hanya Bun Heng seoranglah yang menonton dengan hati tegang. Cukup tiba-tiba terdengar suara merdu dan halus, namun penuhi bawa keluar dari balik kerudung yang menyembunyikan kepala ketua Tian Liyong Pang. Seketika tambur dan gembreng berhenti dan kedua orang yang bertanding itu pun meloncat mundur menghentikan gerakan masing-masing. Bahkan kini seorang kakek yang agaknya merupakan ahli pengobatan Tian Liyong Pang menghampiri tokoh Sintupang yang seperti bekas lawannya telah duduk kembali di kursi masing-masing, kemudian mengobati luka di pundak tokoh ini. Bun Beng memandang bengong. Hampir dia tidak dapat percaya akan dugaannya yang agaknya tidak dapat salah lagi. Kedua orang tokoh itu diadu. Seperti dua ekor jangkrik diadu. Betapa mungkin ini? Mengapa mereka sudi? Dan agaknya mereka berdua tadi bukanlah pasangan pertama yang diadu. Selagi ia menduga-duga dengan bingung, terdengar suara merdu dari balik kerudung. Ang Lojin dari Butong Pai dan Tok Chi yang suyucai dari Lem Hai Pang, harap suka maju dan memperlihatkan kepandaian. Jantung Bun Beng berdebar tegang. Siaw hiap, silakan mencoba hidangan tiba-tiba kakek gundul berkata. Terima kasih, aku tidak lapar, jawab Bun Beng tanpa mengalihkan pandang matanya dari ketua Butong Pai yang kini telah bangkit berdiri dari kursinya dan melangkah maju ke tempat pertandingan dengan wajah tidak membayangkan sesuatu dan sikapnya tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, silakan minum secawan arak sebagai penyambutan dari Pang Chu kami, kata pula kakek itu yang sudah bangkit dan menyodorkan secawan arak penuh kepada Bun Beng. Mendengar ini Bun Beng menoleh ke kiri, ke arah ketua Tian Leong Pang. Ia melihat betapa sepasang metu di balik lubang kerudung itu tertuju kepadanya dengan sinar tajam. Tanpa menjawab ia menerima cawan arak dan minum arak itu habis sekali teguk. Hampir ia tersedak, tubuhnya terasa nyaman hangat setelah ia minum arak tadi. Kepalanya menjadi agak pening sehingga diam-diam ia terkejut sekali. Tak mungkin secawan arak membuat ia mabok. Harap siau hiap minum secawan lagi sebagai penyuguhan dari Tian Leong Pang, kata pula kakek gundul. Cukup, aku tidak ingin minum lagi, ingin menonton pertandingan kata Bun Beng dengan hati-hati, dan biarpun ia menjadi curiga sekali, pikirannya diputar untuk menduga apa yang terdapat di dalam arak yang diminumnya tadi. Tetapi ia menunjukkan pandang matanya ke depan, ke arah ketua Bu Tong Pai yang kini telah berhadapan dengan seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, tinggi kurus tampan dengan pakaian seperti seorang siucai, gelar sastrawan. Harap jiwi suka mulai pertandingan tangan kosong. Awas, Ang Lo Jin, lawanmu adalah seorang yang memiliki Tok Chiang, tangan beracun, harus dilawan dengan jurus-jurus simpananmu. Terdengar pula suara halus dingin ketua Tian Leong Pang. Betapa heran hati Bun Beng ketika ia melihat dua orang itu, seperti dua ekor jangkerik atau ayam aduan, telah mulai saling serang tanpa banyak cakap lagi. Pemuda yang dipanggil julukannya sebagai Tok Chiang Siucai, sastrawan tangan beracun, telah membuka serangan setelah menggerak-gerakan kedua tangannya dengan tangan terbuka dan telapak tangannya berwarna kemerahan. Serangan pertama ini merupakan tamparan dengan tangan kiri ke arah muka lawan di susul dorongan telapak tangan kanan ke arah dada. Cepat sekali gerakannya dan kalau diingat bahwa kedua telapak tangannya mengandung hawa beracun, dapat dibayangkan betapa dasyat dan berbahaya serangan ini. Namun Ang Lojin adalah ketua Butong Pai yang tentu saja memiliki tingkat ilmu silat yang sudah amat tinggi. Dengan tenang namun tidak kalah cepatnya, ia mengelap dengan geseran kaki ke kiri sambil mengibaskan tangan kanan ke kanan menangkis dan dari samping, tiba-tiba kaki kanannya melakukan tendangan menyerong ke arah perut suucai itu. Bagus sekali tiba-tiba kakek muka singa memuja tendangan itu dan memang Bun Beng juga dapat melihat betapa indah dan berbahayanya serangan balasan ketua Butong Pai yang dilakukan dengan cekatan. Tok siang siucai ternyata juga lihai karena sambil merubah kaki melangkah mundur tangan kirinya dapat menangkis serangan itu dengan melemparkan ke kanan. Namun, tiba-tiba tendangan kaki kanan dari ketua Butong Pai itu telah disusul dengan tendangan kaki kiri yang digerakan dengan memutar dari belakang, kembali tendangan ini menyerong dan yang diarah adalah lutut kanan lawan. Si pemuda kaget, mundur selangkah menyelamatkan lututnya, akan tetapi ketua Butong Pai terus melakukan tendangan kedua kakinya, cepat dan kuat sekali sehingga kedua kakinya yang kelihatan banyak saking cepatnya itu menimbulkan suara angin. Hmm, soan Hang Tui, seperti itukah ucapan ketua Tian Leong Pang ini lirih sekali dan agaknya tidak terdengar oleh orang lain, akan tetapi Buwi Beng yang sejak tadi memperhatikannya, walau hanya dengan pendengaran karena matanya ditujukan untuk mengikuti pertandingan, dapat menangkap kata-katanya. Jantung Gun Beng makin bergebar. Para tokoh kengowo itu, termasuk ketua Butong Pai yang baru saja ditawan, semua menjadi begitu jinek dan penurut dan, arak yang secawan saja sudah membuat dia mabok, bukan tidak mungkin ada hubungannya. Ia baru minum secawan saja sudah pening dan seolah-olah semangatnya mengendor, dan kakek gundul itu tadi berusaha membuat dia minum lebih banyak. Kemudian, para tokoh yang saling bertanding mati-matian dan dengan bersungguh hati, ketua Tian Leong Pang yang menonton dan memberi komentar. Hmm, seolah-olah ada sinar terang memasuki kepala Buun Beng, namun pengaruh arak membuat keningnya berdenyut-denyut sehingga sukar bagi dia untuk memutar otaknya, tidak seperti biasa. Betapapun juga, Buun Beng mengerahkan seluruh pikirannya untuk melakukan penyelidikan, mengambil kesimpulan-kesimpulan dan mengumpulkan dugaan-dugaan. Pertandingan antara ketua Bu Tong Pai dan tokoh-tokoh Lem Hai Pang berlangsung makin seru. Akan tetapi Buun Beng mendapat kenyataan yang menyenangkan hatinya. Ternyata ayah Ang Sokbi, yaitu Ang Lojen ketua Bu Tong Pai, biarpun kini mau saja diadu seperti Jang Kerik, tetap memiliki watak yang baik, sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang ketua partai persilatan besar. Pemuda bertangan ganas itu jelas melakukan serangan-serangan berbahaya dan mematikan, namun ketua Bu Tong Pai itu banyak mengalah dan biarpun terpaksa mengeluarkan jurus-jurus simpanan dari Bu Tong Pai untuk menyelamatkan diri, namun serangan balasannya tidak bersungguh-sungguh seolah-olah dia gan untuk mencelakai lawan, tidak mau melukai hebat, apalagi membunuh. Hal ini tentu saja dapat dia lihat karena banyak lowongan baik tidak dipergunakan oleh kakek itu. Kalau Ang Lojen menghendaki, tentu tidak sampai 30 jurus lawannya dapat dirobohkan dengan pukulan-pukulan istimewanya. Betapapun juga, tingkat pemuda itu kalah tinggi dan kini dia selalu terdesak mundur. Ketika sebuah tendangan kilat menyerempat pinggang pemuda itu dan membuatnya terhuyung miring, jika Ang Lojen mau tentu mudah baginya menyerang dengan pukulan maut. Namun kakek ini hanya mendorong bunda pemuda itu dan membuatnya roboh terjengkang. Cukup teriak ketua Tian Liong Pang. Tok Chiang Siu Chai, harap mundur dan Pek Eng Saikong harap maju untuk melayani Ang Lojen dengan senjata. Ang Lojen, ilmu silat tangan kosong butong pai hebat, harap perlihatkan ilmu silatmu dengan senjata. Bukankah siang kiam, sepasang pedang, menjadi keistimewaan butong pai? Silakan. Berkata demikian, ketua Tian Liong Pang ini menggerakkan tangan kirinya dan sepasang pedang melayang ke arah Ang Lojen. Ketua butong pai ini tidak menjawab melainkan menerima sepasang pedang itu dengan gerakan indah. Bun Beng melihat munculnya seorang pendeta berpakaian lebar dan bermuka penuh berwok telah menerima sebatang toya dari tangan kakek muka singa yang duduk di sebelah kanan ketua Tian Liong Pang. Pek Eng Saikong, kami telah menyaksikan dan mengagumi ilmu toyamu. Harap jangan sungkan-sungkan, pergunakan jurus-jurus yang paling hebat, terutama jurus ke-27 Pek Eng Coan Chi, Garuda Putih menyabatkan ekor. Hati-hati, ilmu siang tiambu tong pai amat lihai dalam suara dari balik kerudung itu terkandung kegembiraan besar. Bun Beng makin berdebar karena di dalam otaknya yang kacau oleh pengaruh arak memabokan, ia kini mulai dapat menyingkap tabir yang merahasiakan semua peristiwa yang aneh yang dihadapinya. Kembali terjadi pertandingan dan sekali ini lebih hebat menegangkan daripada tadi. Saikong itu amat kuat, toyanya benar-benar berbahaya dan teringatlah Bun Beng akan sebuah haliran yang menamakan dirinya Pek Eng Pang, Toya Garuda Putih, yang merupakan sekelompok orang gagah yang sesungguhnya memiliki dasar ilmu Toya Siaulimpe namun telah dicampur aduk dengan ilmu silat gelolongan hitam. Jadi Saikong ini adalah seorang tokoh Pek Eng Pang. Ia memandang penuh perhatian karena dia pun ingin sekali menyaksikan bagaimana ilmu Toya Siaulimpe yang telah diubah itu. Terdengar suara nyaring berkali-kali ketika Toya bertemu dengan pedang, dan tampaklah sinar Toya yang kuning bergulung-gulung menjadi satu dengan sinar pedang yang putih. Sekali ini, Ketua Butong Pai harus mengerahkan seluruh kepandainya karena yang menjadi lawannya adalah orang terpandai dari Pek Eng Pang. Biarpun Ketua Butong Pai ini tidak mempunyai hati yang kejam tidak ingin melukai apalagi membunuh lawan, namun sekali ini mau tidak mau dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya, karena kalau tidak, dia sendiri yang akan menjadi korban Toya yang ganas. Bun Beng mengepal ujung lengan kursinya. Diam-diam ia telah siap sedia untuk menolong kalau Ketua Butong Pai terancam bahaya. Biarpun dia kini dapat menduga bahwa Saekong itu, seperti juga Ketua Butong Pai, hanya berperan seperti dua ekor jangkerik aduan, namun tetap saja hatinya berpihak kepada Ang Lojin. Bukan semata metu karena kakek itu adalah hayah Ang Sohbi yang cantik, biarpun hal ini sedikit banyak menjadi sebab juga, akan tetapi terutama sekali karena ilmu Toya Siaw Lim Pai yang telah berubah itu menurut keterangan suhunya dibawa lari oleh seorang murid Siaw Lim Pai yang murtad. Hiat! Tiba-tiba Saekong itu membentak keras dan Bun Beng Gambiam terkejut sekali sehingga tanpa disadarinya ia telah meremas patah ujung lengan kursinya, siap untuk disambitkan kalau Ang Lojin terancam bahaya. Dan memang hebat sekali jurus yang kini dipergunakan oleh Saekong itu dalam penyerangannya. Itulah jurus dari ilmu Toya Siaw Lim Pai, hal ini diketahui jelas oleh Bun Beng, akan tetapi jurus itu telah dirubah sedemikian rupa sehingga selain lihai juga menjadi ganas dan licik sekali. Toya itu menyodok ke arah pusar lawan dengan cepatnya, dan begitu Ang Lojin menangkis dengan pedang kiri, tiba-tiba tubuh Saekong itu terguling ke depan, lalu tubuhnya menggelinding ke arah lawan, tongkat atau Toya itu diputar menyeram pang kaki lawan dilanjutkan dengan sodokan ke atas, mengarah metu dibarengi dengan tendangan ke arah anggota tubuh di bawah pusar. Serangan yang mematikan. Namun Ang Lojin tidak menjadi gugup menghadapi jurus yang oleh ketua Tian Leong Pang disebut Pek Eng Cho Anci tadi, terpaksa dia pun mengeluarkan jurus simpanannya. Kedua pedangnya melakukan gerakan menggunting dan begitu berhasil menjepit Toya, tubuhnya terangkat ke atas dengan kaki ke atas, kemudian ia berjungkir balik, melepaskan jepitan Toya dan sambil menukik turun, sepasang pedangnya melakukan gerakan menyerang dari kanan kiri, lagi-lagi menggunting bagian leher dan pinggang lawan dengan sepasang pedang. Heh, itukah siang into Ansan, sepasang awan memutuskan gunung terdengar ketua Tian Leong Pang berseru lirih namun dapat terdengar cukup jelas oleh Bun Beng. Saekong itu kaget sekali dan hanya dengan melempar tubuh ke belakang sambil memutar Toya membentuk lingkaran melindungi tubuh ia dapat menyelamatkan diri, akan tetapi ia terkejut dan sampai terhuyung-huyung. Kini ia berteriak lagi dan tiba-tiba tubuhnya membalik, sikapnya seperti hendak menyerang, akan tetapi tiba-tiba sambil membalik ini Toyanya meluncur terlepas dari tangan, merupakan anak panah raksasa yang menyambar ke arah tubuh Anglojin. Trak Toya itu menyeleweng dan menancap di atas lantai di depan Anglojin yang tadi saking tak menyangka hampir saja menjadi korban Toya. Cukup! Harap jiwi kembali ke kursi masing-masing terdengar ketua Tian Leong Pang berkata sambil memandang ke arah Bun Beng yang sudah bangkit berdiri. Semua orang Tian Leong Pang kini menoleh ke arah Bun Beng, maklum bahwa ketua mereka marah sekali kepada tamu muda yang dengan lancang telah menimpuk Toya dengan ujung lengan kursi yang dipatahkan. Cie Kang, berapa cawankah tamu Xiao Lim Pai itu minum arak terdengar wanita berkerudung bertanya kepada kakek Gundul. Bagi orang yang tidak tahu, tentu mengira ketua itu bertanya apakah tamu mudanya terlalu banyak minum arak sehingga mabok dan melakukan kelancangan itu. Akan tetapi Bun Beng yang sudah dapat menduga, hanya tersenyum, apalagi ketika mendengar kakek Gundul menjawab, dia hanya minum secawan dan menolak untuk minum lagi, Pang Chu. Dan untung bahwa aku hanya minum secawan, kalau tidak tentu aku pun akan kau jadikan jangkerik aduan. Bukan begitu, Tian Leong Pang Chu sekarang Bun Beng menghadapi ketua itu dengan sikap tenang, sedikit pun tidak gentar, bahkan mulutnya tersenyum mengejek. Biarpun wajah itu tidak tampak, namun sepasang metu yang tampak dari kedua lubang itu mengeluarkan sinar berapi, tanda bahwa ketua ini marah sekali. Sejenak hening di situ, hening yang penuh ketegangan, dirasakan benar oleh semua anggota Tian Leong Pang. Kalau ketua mereka sudah marah, tentu akan terjadi hal yang mengerikan. Orang muda, karena engkau adalah seorang murid Xiao Lim Pai dan kami tidak mempunyai permusuhan dengan Xiao Lim Pai, maka perbuatanmu menyerang dua pembantu kami, kami maafkan. Bahkan kami menerimamu sebagai seorang tamu terhormat, biarpun engkau masuk seperti seorang pencuri. Akan tetapi jangan mengira bahwa karena engkau seorang murid Xiao Lim Pai lalu boleh berbuat sesuka hatimu dan lancang. Bun Beng mengangkat dadanya dan memandang ketua itu dengan sikap menantang. Tian Leong Pang Cu. Aku datang bukan sebagai utusan Xiao Lim Pai, memelainkan atas nama pribadi yang ingin mengingatkanmu bahwa perbuatanmu tidak baik dan ku minta engkau segera menghentikan perbuatanmu itu. Eh, bocah sombong. Perbuatan apa yang kau maksudkan suara ketua Tian Leong Pang mengandung keheranan karena dia benar-benar merasa bahwa di dunia ini terdapat seorang pemuda yang begini tidak tahu diri berani menentangnya secara terang-terangan, bahkan menegurnya seperti seorang dewasa menegur seorang kanak-kanak. Hem, perlukah dijelaskan lagi? Baiklah agar jangan aku dikatakan bicara mengawur dan menuduh kosong, baik ku katakan bahwa aku sudah mengetahui rahasia semua penculikan yang dilakukan Tian Leong Pang terhadap para tokoh Kang O. Engkau menculik mereka, termasuk Ang Lojin Ketua Bu Tong Pai, kemudian kau beri mereka minuman arak yang mengandung racun perampas singatan, mungkin yang pengaruhnya hanya untuk sementara saja. Kemudian, selagi para lociampu yang bernasib malang ini kehilangan ingatan mereka, kau jadikan mereka jangkerik-jangkerik aduan karena engkau ingin mengetahui rahasia ilmu silat simpanan mereka yang terpaksa harus mereka pergunakan dalam pertandingan untuk menyelamatkan diri. Bukankah begitu? Keadaan makin tegang dan semua anggota Tian Leong Pang menganggap pemuda lancang itu menjadi calon mayat, karena mana mungkin ketua mereka membiarkan saja kekurang ajaran seperti itu. Tetapi sikap dan ucapan Bun Beng menimbulkan kekaguman di hati Nirahai, ketua Tian Leong Pang itu. Memang sebagai seorang sakti wanita ini akan selalu kagum terhadap orang yang gagah berani, yang menganggap nyawa sebagai hal yang ringan, menganggap kematian sebagai hal sepele, menganggap bahaya bukan apa-apa dalam membela kebenaran yang dipercayanya. Hanya ada keraguan di hatinya, apakah pemuda ini bersikap sedemikian berani terdorong sifat gagah yang asli, ataukah hanya untuk bersombong saja terdorong oleh nama besar Siaw Lim Pai? Bocah sombong! Kalau benar begitu, mengapa? Apa kehendakmu? Pangcu, aku hanya memperingatkan bahwa engkau main-main dengan api. Engkau menanam permusuhan dengan seluruh dunia Kang Ong dengan perbuatanmu ini. Aku minta agar engkau menghentikan perbuatan ini dan membebaskan semua tawanan. Hem, tanpa kau minta, semua sahabat yang menjadi tamuku akan ku bebaskan. Kau memperingatkan agar kami menghentikan perbuatan kami. Kalau aku menolak peringatanmu ini, habis kau mau apa? Terpaksa aku akan menantangmu bertanding. Aku tahu bahwa engkau sakti, Tian Leong Pangcu, akan tetapi demi membela kebenaran, demi keselamatan seluruh tokoh Kang Ong, aku siap mengorbankan nyawa. Keparat cilik! Engkau sombong sekali! Pangcu, izinkan saya membasmi bocah sombong ini tanwi siang sudah meloncat maju dengan marah sekali. Wisiang, mundurlah ketua Tian Leong Pang membentak. Bocah ini mempunyai ketabahan besar, atau memang hanya seorang bocah sombong yang mengandalkan nama Siao Lim Pai? Biar paman Cie Keng saja yang melayaninya. Baik, Pangcu Lui Hang Sint yang Cie Keng sudah meloncat maju. Kakek Gudul ini sudah sejak tadi merasa marah menyaksikan sikap Bun Beng. Eh, orang muda yang tidak mengenal kebaikan orang. Majulah, ingin kulihat sampai di mana kepandayanmu katanya dengan suara yang tinggi nyaring. Cie Keng, jangan bunuh dia, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Hem, Bun Beng mengecek. Aku pun sudah tahu, Pangcu. Tentu engkau hendak mempelajari pula jurus-jurus simpanan dari Siao Lim Pai, bukan? Ha, sekali ini engkau akan kecelik. Kembali mirahai tertegun. Bocah ini selain memiliki keberanian yang luar biasa, juga amat cerdik seolah-olah mengetahui semua isi hatinya. Terhadap bocah seperti ini, dia harus berlaku hati-hati. Diam-diam ia menduga-duga, siapakah gerangan bocah ini? Apakah ketua Siao Lim Pai yang mendengar akan penculikan-penculikan yang dilakukannya sengaja mengirim seorang murid yang dapat dipercaya untuk melakukan penyelidikan? Dia maklum bahwa di Siao Lim Pai terdapat banyak orang pandai, maka dia tidak pernah berurusan dengan Siao Lim Pai, bahkan memesan kepada para anak buah untuk menjauhkan diri dari permusuhan dengan partai itu. Akan tetapi ketua Siao Lim Pai yang mengambil langkah pertama memusuhi Tian Leong Pang, hem, dia pun tidak takut. Lui Hang Sin Chiang Chia Kang maklum akan maksud ketuanya dan kata-kata Bun Beng yang dengan tepat membongkar niat ketuanya membuat ia makin marah. Sambil menggereng ia telah menerjang maju, sengaja mengeluarkan jurus berbahaya untuk memaksa lawan muda itu mengeluarkan jurus simpanan dari Siao Lim Pai agar dapat dilihat oleh ketuanya. Memang apa yang dilontarkan oleh Bun Beng sebagai tuduhan tadi tepat sekali. Mirahai sengaja menculik tokoh-tokoh Kang O, kemudian memius mereka dengan arak beracun, mengadu mereka untuk dapat mempelajari gerakan yang asli dari jurus-jurus terlihai semua partai yang hanya dikenalnya bagian teorinya saja. Dia ingin memperdalam ilmu silatnya sedemikian rupa dalam persiapannya menghadapi suaminya, sumahon atau pendekar siluman, juga pendekar super sakti majikan Pulau Es. Menghadapi perjangan kakek gundul, Bun Beng terkejut. Hebat bukan main serangan lawannya yang menubruk dengan kedua tangan terbuka jarinya, mencengkeram dari atas dan bawah dengan getaran hawa yang membuktikan tenaga simkang kuat. Untuk menggunakan ilmu silat Xiao Lim Pai, dia tidak mau karena dia tidak ingin kalau ketua Tian Liong Pang yang amat lihai itu mencuri jurus-jurus pilihan dengan melihat dia mainkan jurus itu. Akan tetapi terjangan kakek gundul yang menjadi lawannya benar-benar amat berbahaya. Maka ia cepat mengerahkan ginkangnya dan hanya mengelak ke sana kemari tanpa mainkan jurus pilihan Xiao Lim Pai. Untung bahwa dalam hal ginkang, dia dapat mengatasi gerakan kakek itu sehingga sampai belasan jurus ia mampu menghindarkan semua terjangan kakek itu dengan hanya mengandalkan ilmunya meringankan tubuh. Heh, kau masih keras kepala, ya cek yang mendengus marah menyaksikan lawannya itu benar-benar tidak mengeluarkan jurus Xiao Lim Pai dan hanya mengelak ke sana sini. Ia merubah serangannya, kini dia mengerahkan sinkang dan menyerang dengan gerakan lambat, tetapi kedua tangannya mendatangkan angin yang bergulung-gulung menghadang semua jalan keluar bundeng. Pemuda itu terkejut, maklum bahwa menghadapi penyerangan seperti itu tak mungkin baginya untuk hanya mengandalkan ginkang saja. Maka ia berseru keras, tubuhnya melakukan gerakan aneh sekali, tubuhnya menyeruduk ke depan, kedua tangannya membentuk lingkaran-lingkaran aneh sekaligus menghalau semua serangan lawan dan berbalik kedua tangannya yang seolah-olah berubah menjadi banyak sekali itu mengirim pukulan dari semua penjuru. Aih Chia Kang berteriak, berusaha mengelak namun tetap saja pundaknya terkena tangan bundeng sehingga ia terhuyung ke belakang. Bundeng mendesak ke depan untuk mengirim pukulan yang akan merobohkan lawan. Tiba-tiba tampak bayangan berkelebat. Kedua tangan bundeng tertolak ke samping, dan sebelum bundeng sempat menjaga diri, tahu-tahu ia telah terguling roboh. Tubuhnya jatuh terlentang dan tahu-tahu kaki kiri ketua Tian Leong Pang telah menginjak dadanya. Bundeng merasa betapa kaki yang kecil itu seperti gunung beratnya sehingga dia tidak mampu bergerak lagi, dan maklumlah pemuda ini bahwa sekali wanita itu mengerahkan tenaga, dadanya akan pecah. Namun dia tidak takut dan memandang dengan mati melotot. Bocah sombong. Dari mana engkau mempelajari ilmu tadi? Biarpun dia sudah tidak berdaya dan hanya menanti maut yang berada di telapak kaki wanita itu, namun bundeng merasakan kegirangan dan kepuasan besar karena ia mendapat kenyataan bahwa wanita sakti ini tidak mengerti jurusnya tadi. Hahaha. Tian Leong Pangcu, mau bunuh, lekas bunuhlah. Siapa takut mati dan siapa takut padamu? Engkau memang pandai seperti iblis, akan tetapi juga menyeleweng dan jahat seperti iblis. Memang engkau iblis, kalau tidak, tentu engkau tidak akan menyembunyikan mukamu di belakang kerudung. Akan tetapi, biarpun engkau iblis sendiri yang masih belum puas dan ingin mencuri ilmu silat seluruh orang Kang O, tetap saja engkau tidak menang melawan pendekar siluman dari Pulau Es. Hahaha, engkau akan dipermainkan lagi seperti dulu di sungai Fen Ho, seperti yang telah ku saksikan sendiri. Hahaha. Bundeng merasa betapa kaki itu makin berat menindih dadanya. Ia memejamkan mata, menanti datangnya maut, akan tetapi kaki itu tidak menginjak terus, bahkan turun dari dadanya dan tiba-tiba rambutnya yang dikuncir itu terjambak, tubuhnya terangkat dan dipaksa bangkit. Ia kini berdiri di depan wanita itu, melihat sepasang metu dibalik kerudung yang seolah-olah hendak membakarnya. Siapa engkau? Siapa wanita itu membentak? Kini suaranya tidak halus merdu lagi, melainkan melengking nyaring penuh kemarahan. Aku akan mati, perlu apa menyembunyikan nama? Aku gak Bundeng. Ya Tuhan. Bundeng mendengar suara ini dari atas anak tangga, akan tetapi dia tidak tahu siapa yang berseru kaget itu karena ketua Tian Liong Pang di depannya tiba-tiba tertawa menghina. Hai Hei, kiranya anak haram, keturunan Kang Tau Kwe Igak liat si setan buta datu kaum sesat. Pantas, pantas saja. Engkau jahat, melebih ayahmu yang tidak sah. Manusia macamu ini tidak layak hidup. Mirahai mengangkat tangan kanannya, siap menghantam kepala Bundeng. Sekali ini, karena Bundeng sudah berdiri dan tidak seperti tadi, diinjak tak mampu berkutik, tentu saja tidak sudi mampus begitu saja tanpa melawan. Plak hantaman dengan telapak wanita itu berhasil dia tangkis dengan jurus Sempo Chin Keng dan biarpun tubuhnya terlempar sampai 5 meter jauhnya, ia berhasil menangkis dan tidak terluka. Dia sudah meloncat bangun lagi, siap melawan mati-matian. Pangcu tiba-tiba terdengar teriakan keras dan berkelebatlah tubuh kakek bermuka singa menghadang tubuh mirahai yang sudah berjalan menghampiri Bundeng dengan mati berkilat penuh penasaran. Saya culomo, minggirlah engkau. Bocah ini harus kubunuh bentak ketuanya. Pangcu, ampunkanlah, dia, cucu keponakan saya, satu-satunya keturunan saya, bagaimana Pangcu tega untuk membasmi keturunan saya? Ampunkanlah, atau Pangcu bunuh saya sekalian. Mendengar ini, tiba-tiba lemaslah tubuh mirahai. Ia memandang wajah pembantunya yang berlutut di depan kakinya. Bu Beng berdiri memandang dengan metel, terbelalak. Dia cucu keponakan kakek bermuka singa itu. Sudahlah. Tidak dibunuh pun tidak mengapa, akan tetapi harus suka menjadi anggota kita. Apa? Aku menjadi anggota Tian Liong Pang, membantu kalian menculiki orang-orang gagah untuk dicuri kepandainya. Terima kasih, lebih baik aku mati. Bun Beng membentak sambil membanting kakinya penuh kemarahan. Saya culomo cepat meloncat ke depan Bun Beng sambil membentak penuh teguran. Gak Bun Beng, engkau tidak boleh berkata begitu. Engkau adalah cucu keponakanku sendiri, harus mentaati kata-kataku. Bun Beng memandang kakek itu penuh perhatian. Lo Ciam Pua, sejak kapankah aku menjadi cucu keponakanmu dan siapakah Lo Ciam Pua? Aku adalah saicu lo mobok to an kok, dan mendiang ibumu bokhim adalah keponakanku. Diam-diam Bun Beng merasa terharu. Baru sekali ini dia bertemu dengan orang yang ada hubungan keluarga dengannya, akan tetapi dia bertanya penuh rasa penasaran. Kalau benar demikian mengapa baru sekarang Lo Ciam Pua mengaku sebagai paman kakekku? Saicu lo mo menarik napas panjang. Engkau tidak tahu, Bun Beng. Dahulu aku telah berusaha merampasmu dengan mengirim anak buah Tian Liong Pang ke kudil tua, di dekat sungai Fen Ho. Akan tetapi usahaku gagal, engkau dirampas oleh pendekar siluman dan diberikan kepada orang Xiao Lim Pai. Sekarang kebetulan sekali kita bisa berkumpul, engkau menurutlah tinggal di sini menjadi anggota kami, mempelajari ilmu dari pangcu dan membuat jasa. Maaf, kakek, hal ini tidak dapat kulakukan. Bukan sekali-kali aku tidak memandang perhubungan keluarga antara kita. Aku tahu engkau seorang yang baik dan telah berusaha menyelamatkan aku, akan tetapi untuk menjadi anggota Tian Liong Pang aku tidak sudi. Terserah kepada Tian Liong Pang cu, hendak membebaskan aku bersama para tokoh Kang Ou di sini atau hendak membunuhku. Saicu lo mo, mengingat dia cucu keponakanmu, aku tidak membunuhnya. Akan tetapi dia harus menjadi anggota kita atau mati terdengar Mirahai berkata, suaranya dingin dan mengandung keputusan yang tidak dapat dibantah lagi. Saicu lo mo menjadi bingung sekali. Dia ingin menyelamatkan keturunannya ini, akan tetapi maklum bahwa pemuda ini memiliki keberanian dan kenekatan yang sukar ditundukan dan ia maklum pula bahwa kalau pangcunya marah, tidak ada seorang pun berani membantahnya. Lalu ia mendapatkan akal dan berkata, Pang cu, ampunkan saya dan ampunkan dia yang masih muda. Kalau dia tidak mau, biar dia kita tawan dan perlahan-lahan saya akan membujuknya. Terdengar jawaban dengan suara kesal, sesukamulah. Saicu lo mo menjadi girang sekali. Bundeng, dengarlah betapa baiknya ketua kita. Engkau menurutlah, cucuku. Maaf, aku tidak mau menjadi anggota Tian Liong Pang. Biarpun ayahku yang tidak pernah ku kenal itu disebut seorang datu kaum sesat, namun aku bukanlah orang sesat. Bocah bandel, kalau begitu aku akan menawanmu. Saicu lo mo membentak dan menubruk ke depan hendak menangkap Bundeng. Akan tetapi, Bundeng sudah mengelap cepat dan ketika kakek itu menyusul dengan serangan totokan untuk merobohkannya, dia cepat menangkis. Plak-plak Bundeng terpental ke belakang dan Saicu lo mo terhuyung. Diam-diam Bundeng terkejut, maklum bahwa orang yang mengaku kakeknya ini memang memiliki kepandayan dan tenaga lebih hebat daripada kakek gundul yang berhasil ia kalahkan tadi. Di lain pihak, Saicu lo mo juga kagum. Kiranya cucu keponakannya ini benar-benar tangguh, pantas saja sutenya kalah. Gak Bundeng, berani engkau melawan kakekmu sendiri? Aku tidak melawan seorang kakekku, melainkan melawan orang-orang Tian Liong Pang, jawab Bundeng tegas. Engkau benar tak tahu diri dan sombong Saicu lo mo kini menerjang dengan hebatnya. Bundeng terpaksa menggerakan kaki tangan melawan dan kembali ia menggunakan ilmu silat Sempo Chin Keng. Begitu ia mainkan jurus-jurus aneh ilmu silat ini, Saicu lo mo mengeluarkan seruan kaget dan kakek ini terdesak hebat. Melihat gerakan pemuda itu nirahai menjadi kagum dan tertarik sekali. Dia telah melihat dan mempelajari banyak macam ilmu silat tinggi, akan tetapi belum pernah ia menyaksikan ilmu silat tangan kosong seperti yang dimainkan pemuda itu. Sungguh pun gerak kaki pemuda itu mempunyai dasar ilmu silat Siaulimpai yang sudah matang, namun jurus itu bukanlah jurus ilmu silat Siaulimpai. Selamat menikmati. Selamat menikmati.